Selamat datang di channel Novel Oficial. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, Sir, and Subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1541. Karena dia tidak berani merencanakan untuk merebut kekuasaan saat rapat Dewan Direksi besok, Adrian memutuskan untuk bertahan malam ini. Pada saat yang sama, dia juga meminta Direktur Rumah Sakit untuk menjanjikan banyak uang untuk menemukan beberapa ahli top di bidang terkait dari Amerika Serikat. Meminta mereka datang dan mencoba untuk melihat apakah mereka dapat disembuhkan dengan cara medis. Jika bisa, itu akan menjadi yang terbaik. Maka tidak perlu mengemis pada anak itu sama sekali. Bunuh saja dia. Jika tidak, kemudian hal ini sedikit rumit. Untuk menjaga keturunan anak dan cucu, mungkin dia benar-benar harus berlutut dan memohon belas kasihan pada anak itu. Memikirkan wajah Charlie yang sangat arogan, Adrian merasa kesal dan tidak nyaman. Rogen bertanya dengan suara rendah. Kakak, Dewan Arah Besok, apakah anak itu juga datang? Persetan, Adrian menghela nafas dalam hatinya. Dan ekspresinya segera berubah. Jika orang itu juga pergi ke Dewan Arah Besok, dia khawatir itu akan sangat tidak nyaman. Jika dia membantu Yule untuk menekan dirinya, apa yang akan dia lakukan? Setelah melamar untuk waktu yang lama, dia tidak dapat memikirkan solusi apapun. Dia hanya bisa menghela nafas dan berkata, Tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang, dan saya tidak dapat memikirkan solusi apapun. Kita akan bertindak sesuai situasi besok. Adrian saja mengingat sesuatu, dan berkata dengan suara rendah baru, Kakak, apa kamu ingat? Anak itu menyebut Kenneth Wilson dari Modest Way Group. Orang itu kembali dari luar negeri beberapa waktu lalu, dan dia selalu berusaha menyanjung saya dan ingin membahas kerjasama dengan kita. Apakah Anda ingin saya bertanya untuk datang dan bertanya tentang masalah? Oke, Adrian berkata dengan tergesa-gesa. Telepon dia sekarang dan minta dia datang ke rumah sakit untuk berdiskusi denganku. Sejak dia meninggalkan Aorus Hill dalam keadaan darurat, Kenneth menghabiskan sebagian besar waktunya mencari perawatan medis di seluruh dunia, mencoba menyembuhkan penyakitnya. Dia pertama kali pergi ke Jepang, dan kemudian ke Amerika Serikat. Dia berkeliaran untuk waktu yang lama. Dia menemukan banyak dokter dan menghabiskan banyak uang. Tetapi semua dokter itu tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Seiring berjalannya waktu, Kenneth pada dasarnya sudah menyerah. Untungnya, dia juga sudah tua dan punya anak. Setelah berhenti berobat, dia hanya berkonsentrasi pada bisnisnya. Begitu seseorang terbebas dari pikiran yang terganggu dan berkonsentrasi pada pelestariannya, konsentrasinya akan meningkat secara eksponensial. Oleh karena itu, Kenneth sekarang hanya ingin membuat Modest Way Group lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang, dan kemudian menggunakan uang dan material untuk mengisi kekurangan tubuh dan seksnya. Namun, keluarga Wilson di Iscliffe hanya dapat dianggap sebagai keluarga kelas 2, dan keterkaitan dengan keluarga atas masih sangat besar. Kenneth ingin bisa dekat dengan Rogan dari keluarga Golding, tetapi meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengjilat Rogan, Rogan agak meremehkannya, dan bahkan tidak memiliki ide untuk menganggap seekor anjing. Ketika dia khawatir dia tidak tahu bagaimana caranya mendaratkan Rogan, dia tiba-tiba menerima telepon dari Rogan. Jadi dia buru-buru menerima dan berkata dengan tersanjung, Oh, Tuan Golding, mengapa Anda menelpon saya? Rogan bertanya kepadanya, Tuan Wilson, apakah kamu di Iscliffe? Saya di sini. Kenneth berkata dengan tergesa-gesa, Saya belum pernah meninggalkan Iscliffe sejak saya kembali dari Amerika Serikat. Apa perintah Anda? Tuan Golding, Rogan berkata, Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, tapi ini lebih penting. Bisakah kamu datang ke rumah sakit keluarga Golding sekarang? Mari kita bicara tatap muka. Oke, Kenneth tertawa dan berkata, Tuan Golding, Tunggu sebentar, saya akan melakukan penarikan. Bab 1542, Oke, aku akan menunggumu di sini. Saat ini, Charlie makan malam dengan keluarga Yule Golding. Dia diajak Yule minum banyak minuman keras sebelum kembali ke kamar tamu yang diatur Rahel, lalu mandi dan berbaring untuk beristirahat. Pada saat ini, Claire menelpon dan bertanya, Suamiku, bagaimana kemajuanmu di Iscliffe? Charlie tersenyum dan berkata, Tidak buruk, semuanya berjalan dengan baik. Jika cepat, akan selesai dalam waktu sekitar tiga hari. Itu bagus. Claire bersenandung dan berkata dengan prihatin, kamu harus menjaga dirimu di luar. Kamu belum pernah bepergian jauh. Charlie sedikit tergerak, dan berkata sambil tersenyum, Jangan khawatir, istriku. Saya juga sudah dewasa. Saya bisa menjaga diri sendiri. Saya akan melakukan konstruksi kembali jika sudah selesai di sini. Oke, Claire tersenyum. Ngomong-ngomong, Suamiku, aku punya sesuatu untuk menanyakanmu. Charlie buru-buru bertanya, Istriku, kenapa kamu begitu sopan padaku? Kamu tinggal katakan saja. Claire berkata, Lorin bertato dengan saya hari ini. Dia baru saja kembali ke Iscliffe, dan neneknya akan merayakan ulang tahunnya pada siang hari lusa. Bisakah kamu membelikan saya beberapa hadiah untuk dikirim? Dan omong-omong, datanglah ke pesta ulang tahun neneknya. Charlie menghitung waktu, dan bisnisnya terutama besok. Di pagi hari, dia akan menemani Yule ke Golding Group untuk berpartisipasi dalam rapat Dewan Direksi. Lalu pergi ke makam leluhur keluarga Wade di Gunung Winteri untuk ziarah orang tuanya. Belum ada acara untuk Lusa. Tadinya, jika sudah tidak ada urusan lagi, dia akan kembali ke Aorus Hill Lusa. Oleh karena itu, Lusa, dia tidak jadi meninggalkan Iscliffe. Bukan masalah besar untuk mampir menghadiri perjamuan ulang tahun nenek Lorin. Namun, Charlie merasa agak tidak nyaman. Lorin datang ke Iscliffe dengan pesawat bersamanya. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke pesta ulang tahun neneknya, dan kemudian berkumpul dengan Claire tentang hal itu. Dia menebak bahwa begitu dia memberi tahu Claire, Claire pasti akan bertanya pergi. Charlie sebenarnya tidak merasakan apa-apa pada Lorin. Tetapi Lorin selalu berpikir sedikit, yang membuatnya merasa sedikit mengesalkan. Misalnya, saat dia mengundang Claire untuk menginap di pemandian air panas. Tujuan sebenarnya adalah ingin mendekati dirinya sendiri. Tetapi dia menggunakan invasi melalui Claire. Dia tidak tahu di mana wanita ini memandangnya. Jadi dia harus membiarkan dia menyerah pada dirinya sendiri dengan cepat. Namun, Meskipun Charlie memiliki beberapa pendapat di dalam hatinya, dia langsung setuju dan berkata, Oke, saya akan menyiapkan hadiah besok, dan saya akan datang siang hari lusa. Oke, Claire berkata, Terima kasih, suamiku, atas kerja kerasmu, kamu datang ke Iscliffe untukku. Ketika aku pergi ke Iscliffe saat kuliah, Lady Thomas sangat antusias padaku. Aku awalnya ingin pergi ke Iscliffe, tapi aku harus membawa ibu ke rumah sakit untuk pemeriksaan ulang besok. Jika tidak ada yang salah dengan pemeriksaan ulang, plaster di kakinya akan dilepas. Ibu juga mengajakku untuk segera menambal gigi di depannya, jadi aku benar-benar tidak bisa pergi. Saya hanya bisa memintamu. Charlie tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, Istri, Saya akan menanganinya. Claire bertanya, Saya akan mentransfer uang. Kamu bisa mencari hadiah yang cocok dengan harga sekitar 100 ribu. Terserah kamu apa yang ingin dibeli. Saya percaya kamu. Charlie tersenyum dan berkata, Kamu tidak perlu mentransfer uang. Saya punya uang. Dan pelanggan di sini telah menyelesaikan pembayaran mereka sebelumnya. Claire berkata dengan terkejut. Sangat murah hati. Charlie berkata, Bagaimanapun, mereka adalah keluarga besar. Claire berkata, Baiklah, jika itu terjadi, maka aku tidak akan sopan padamu. Terima kasih suami. Bab 1543 Iscliffe di malam hari, Kenneth duduk di Rolls Royce-nya dan berkendara kencang menuju rusak sakit Golding. Dia berpakaian rapi saat ini. Dia datang karena undangan dari Rogan, anak ketiga dari keluarga Golding. Meskipun Rogan menduduki peringkat terakhir dalam keluarga Golding dan tidak memiliki kekuatan nyata, namun dia tetap keturunan langsung keluarga Golding, dan dia jauh lebih kuat dari dirinya dalam hal aset dan status sosial. Oleh karena itu, Kenneth mencoba yang terbaik untuk menjilatnya, berharap dapat menjalin kerjasama dengan keluarga Golding melalui dia. Kenneth tidak tahu mengapa Rogan mencarinya, namun kali ini Rogan yang berinisiatif mencarinya. Ini adalah peningkatan besar. 20 menit kemudian, Kenneth sudah tiba di rumah sakit Golding. Putra Rogan, Wilhelm, sudah menunggu di pintu. Melihat Kenneth, dia melangkah maju dan bertanya, Apakah Anda paman Wilson? Kenneth mengangguk dengan tergesa-gesa dan bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu putra Tuan Rogan? Ya, Wilhelm mengangguk dan berkata, Paman Wilson, mari ikuti aku. Ayahku dan paman keduaku sedang menunggumu. Kenneth bertanya dengan heran, Apakah Tuan kedua ada di sini juga? Ya, mereka menunggumu. Kenneth tiba-tiba menjadi bersemangat ketika mendengar ini. Di seluruh Iscliffe, semua orang tahu bahwa yang tertua dari keluarga Golding sakit parah, dan dia takut waktunya akan habis. Semua orang tahu bahwa kepala keluarga Golding pasti akan menjadi milik Tuan kedua, Adrian Golding. Dia tidak berani bermimpi bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk memiliki hubungan dengan Tuan kedua dari keluarga Golding. Tapi bukankah ada peluang untuk melakukannya hari ini? Dia buru-buru mengikuti Wilhelm ke bangsal perawatan intensif. Di bangsal, dia melihat Adrian dan Rogan dengan ekspresi aneh. Begitu Adrian masuk melihatnya, dia buru-buru mengusir semua orang kecuali adiknya, Rogan. Hanya menyisakan mereka bertiga di bangsal. Adrian langsung mengerti maksudnya dan bertanya pada Kenneth. Kenneth, aku ingin bertanya padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Kenneth berkata tanpa ragu. Jangan khawatir. Jika aku pasti tahu. Aku akan mengatakan semuanya. Adrian menahan rasa malu. Dan bertanya. Kenneth, izinkan saya bertanya. Apakah kamu tidak subur sekarang? Ketika Kenneth mendengar ini, dia berdiri di sana seolah-olah di sambar petir, tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak pernah mengira bahwa begitu Adrian membuka mulutnya, dia akan mengajukan pertanyaan yang langsung menyentuh jiwa. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, saya memang kehilangan kesuburan saya. Tetapi orang luar tidak mengetahuinya. Bagaimana Anda tahu, benarkah saya mengakui hal yang memimpikannya itu? Selain itu, Rogan menghubungi saya. Apa masalahnya? Melihat ekspresi malu Kenneth, dia tidak mengucapkan katapun. Rogan menjadi cemas dan memukulnya dan berkata, Oh, Kenneth, apa yang kamu pikirkan? Apakah begitu sulit untuk menjawab pertanyaan seperti itu? Katakan saja langsung padaku. Benar atau tidak? Meskipun Kenneth tidak tahu mengapa Rogan bertanya pada dirinya sendiri. Dia mempertimbangkan janji yang dia tahu dan berkata kepadanya sambil berbaring. Jadi dia berkata, Tuan Golding, sebenarnya, saya tidak benar-benar tidak subur sekarang. Bab 1544, Rogan dan kakaknya Adrian saling memandang. Dan kemudian dia buru-buru bertanya, Kenneth, katakan padaku, bagaimana kamu bisa tidak memiliki kesuburan? Ada apa? Kenneth berkata dengan malu-malu. Tuan Golding, kamu, kamu, mengapa begitu khawatir dengan masalah ini? Sejujurnya, bukan aku tidak ingin melakukan penyesuaian, tapi hal semacam ini benar-benar malu untuk dibicarakan. Adrian, yang lama merenung, berkata, Tuan Wilson, Tidak usah memiliki beban psikologis. Kami mencari Anda, sejujurnya, ini adalah pertukaran informasi antara pasien dan pasien. Apa? Kenneth tercengang, pertukaran informasi antara pasien dan pasien. Apa artinya, bukankah kedua saudara ini memiliki kemampuan itu sekarang? Tidak mungkin, keduanya adalah keturunan keluarga Golding, dan mereka berdua lebih muda darinya. bagaimana mungkin ada yang salah di usia yang begitu muda? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tuan kedua, ada apa denganmu? Adrian memegang tangannya dan berkata, Tuan Wilson, mari kita bicara tentang Anda dulu. Saya harap Anda dapat memenuhi janji Anda, dan Anda dapat memberi tahu saya dan Rogan semua yang Anda ketahui. Saya ingin tahu tentang Anda, sebab dan akibat dari semuanya. Kenneth mengangguk, lalu menghela nafas panjang, dan berkata, Hei, akan butuh waktu lama untuk membicarakan masalah ini. Kenneth menceritakan semua hal pada dua saudara keluarga Golding, mulai dari keinginan terakhirnya untuk pergi ke Aorus Hill untuk ayahnya, bertemu keluarga Wilson, bertemu Charlie, dan dihukum oleh Charlie. Keluarga Golding awalnya tidak merasakan apa-apa ketika mereka mendengar cerita Kenneth. Saat mereka mendengar Charlie kehilangan kemampuannya dalam hal itu, Adrian buru-buru bertanya, Dari mana asal anak laki-laki bernama Wade itu? Keluarga Wade Iscliffe, memikirkan Charlie. Kenneth menggertakkan giginya dan berkata, Anak laki-laki bermarga Wade itu adalah menantu keluarga Wilson di Aorus Hill. Sial! Keluarga itu tidak sekecil rambut. Perusahaan mereka kehilangan uang waktu itu. Dan itu adalah aset negatif. Mereka mengumpulkan puluhan juta ke bank dan masih belum dapat membayar. Charlie dan ayah mertuanya selalu dihina di keluarga ini. Mereka hanya sampah di antara sampah. Bagaimana mungkin dia berasal dari keluarga Wade di Iscliffe? Adrian buru-buru bertanya kepadanya, Seperti apa anak itu? Kenneth berkata, Dia tinggi, terlihat sedikit tampan, Dan berbicara sedikit dengan paksa, Dan sepertinya dia pantas memukul. Adrian mengerutkan kening dan berkata kepada Rogan, Mungkin itu anak di rumah Yule itu. Rogan berseru. Itu pasti dia. Sial! Kakak! Kamu lupa. Dia berinisiatif untuk menyebutkan nama Tuan Wilson. Dia pasti orang yang sama dengan Charlie yang menghapus kesuburan Tuan Wilson. Ketika Kenneth mendengar ini, Dia tercengang dan berkata, Apa maksudmu? Apakah Charlie ada di sebelah Yule? Kakak kalian berkedua. Itu benar. Adrian menggertakkan giginya. Hari ini, kami berdua dan putra kami telah banyak menderita karenanya. Sial! Anak ini beracun. Dia berkata bahwa kita tidak akan memiliki anak. Dan kita benar-benar impoten sekarang. Ya, Rogan berkata dengan marah. Bajingan ini mengubah sesuatu hanya dengan bibirnya. Dia hanya mengatakan sepatah kata. Dan kami berempati entah bagaimana kehilangan semua kemampuan dalam hal itu. Persetan, Kenneth menghirup udara dingin. Apakah Charlie ini terlalu kejam? Langsung menghapus Tuan Kedua, Tuan Ketiga, dan putra mereka dari keluarga Golding. Bagaimanapun, keluarga Golding juga merupakan keluarga super peringkat ketiga di Iscliffe. Jika anak ini memecahkan dupa keluarga Golding, Apa dia tidak takut dengan balas dendam gila keluarga Golding? Bab 1545 Setelah terkejut, Kenneth menghela nafas. Omong-omong, Charlie ini benar-benar misterius. Dia juga hanya mengucapkan beberapa kata hari itu. Dan kemudian aku impoten. Berbicara tentang ini, Kenneth mengenang pengalamannya yang menyakitkan di Aorus Hill. Pertama kali dipukul oleh Charlie. Dan kemudian kehilangan kemampuannya untuk menjadi seorang pria. Ini bukan yang terburuk. Yang terburuk adalah dia mempercayai lelaki tua bermarga Weaver dan meminum obat ajaib yang dibuat oleh keluarga Weaver. Pada akhirnya, Hanya di bawah perawatan Charlie dia berhasil menyelamatkan penisnya. Adapun perawatan yang digunakan Charlie untuk menyelamatkan penisnya, Itu adalah penderitaan orang lain. Saat itu, Satu liter urin dicampurkan dengan satu liter obat. Dia masih mengingat rasanya, Memikirkan hal ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hei, Kalian berdua tidak tahu. Ketika saya di Aorus Hill, Saya orang tua ini, Sengsara karena anak muda ini. Adrian menjelek-jelekkan dan berkata, Menurut Kenneth, Anak ini hanyalah menantu dari keluarga kecil Aorus Hill. Tapi bagaimana dia bisa bertemu dengan Yule? Ini terlalu aneh. Bertahun-tahun setelah orang tua Charlie dibunuh, Adrian tidak tahu tentang gambar dan ingatan ayah Charlie. Jadi dia tidak bisa melihat identitas Charlie. Dan dia tetap tidak bisa mengetahuinya. Seorang pecundang dari kota kecil, Mengapa bisa bergaul dengan kakak tertuanya? Dan dia juga diundang oleh kakaknya ke rumahnya untuk makan di meja yang sama dengan keluarganya yang terdiri dari tiga orang. Dengan latar belakang kakak tertua, Bahkan segelintir pemusaha terkenal di tanah air tidak dapat memiliki perlakuan yang sama seperti itu. Kenneth mengingat sesuatu. Dan berkata, Aku ingat, Charlie ini berada di Aorus Hill. Dia menculik dan menipu. Dia membodohi banyak orang. Banyak orang dengan nama besar di daerah setempat harus menghormatinya sebagai Master Wade. Tuan Wade, Adrian bertanya kepadanya sambil bertanya, Master macam apa? Kenneth berkata, Sepertinya Feng Shui atau semacamnya. Dikatakan bahwa dia memiliki pandangan yang baik pada Feng Shui. Orang-orang kaya setempat mengundangnya untuk melihat Feng Shui. Dan mereka membayar puluhan juta atau bahkan ratusan juta yuan. Ada yang memberi satu set sekaligus. Sebuah villa besar bernilai lebih dari seratus juta. Saya tidak tahu bagaimana anak ini bisa ditipu seperti ini. Rogan buru-buru berkata, Kakak kedua. Saya mengerti. Kakak tertua pasti sakit parah. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Jadi dia mencoba pengobatan alternatif. Mungkin dia sekarang percaya pada metafisika Feng Shui dan keberuntungan. Adrian mengangguk setuju dan berkata sambil mencibir. Saya pikir juga begitu. Saya yakin 80% dia benar-benar takut mati. Jadi dia meminta pembohong untuk memperpanjang hidupnya. Rogan mencibir. Ini sangat menarik. Bukankah dia mengatakan bahwa dia adalah seorang ateis sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah percaya pada hantu, dewa, dan Tuhan. Mengapa saat dia bernafas sekarang? Dia percaya pada keberuntungan Feng Shui. Lalu siapa yang tahu? Adrian menunjuk tangannya dan berkata. Namun, anak ini benar-benar misterius. Saya masih tidak tahu bagaimana dia membuat kita kehilangan kemampuan itu. Mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam kemampuan metafisik? Kenneth buru-buru berkata dengan tersanjung. Oh, Tuhan kedua. Saya memiliki beberapa pengalaman tentang masalah ini. Tetapi itu belum berfungsi. Jika kalian berdua tidak keberatan, saya dapat memberi tahu kalian berdua untuk referensi. Adrian mengangguk. Silakan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.